kembali lagi ketemu sama Taman Puspita hari ini lagi-lagi kita akan selaturahmi ke salah satu senior ini beliau adalah pecinta tanaman hias sekaligus siapa tahu sahabat-sahabat semuanya ada yang berminat silahkan untuk kepoin harganya jadi koleksi dari beliau ini ada agronema nanti kita akan ngobrol lebih jauh kita sapa dulu sama beliau salam mas salam Mas Tia ya sehat-sehat Mas ya ini namanya beliau Mas Tia ya lagi-lagi seorang cowok ya yang suka tanaman hias ini kita ngobrol-ngobrol sebentar Mas ini suka sedikit atau hobi ini Mas atau dibisniskan awal dari hobi setelah hobi terus jadikan bisnis untuk bisnis juga Mas ya selain hobi ya udah lama mas hobi tanaman hias sudah sudah dari zaman dulu bertahun-tahun kalau mas selalu hobi memang sudah lama betul ya kita sambil lihat-lihat koleksinya Mas ya ini ada agronema wah ini yang lokal ini ya Mas nama-namanya hafal semua Mas belum semuanya sih belum semuanya ya Iya ini woi ini ada tanaman hias apa ini Mas apa kalau namanya itu ya Wah sahabat-sahabat mungkin bisa komentar nanti ya di kolom komentar siapa tahu ada yang paham terkait dengan nama dan jenisnya ini mau semak-nama mau dimasukin di YouTube ya nggak channelnya namanya Taman Bospital Iya Mama saya tahu nama-namanya juga nggak tahu Oh itu Mama saya malu-malu ini ternyata ada beberapa aglonema juga ini apa ini Mas setiap dunia majelis kocin Oh kocinannya woi kocinan rumpun ternyata ada di sini sahabat-sahabat ya uh ini ini sudah ada berapa batang Mas ya ini ada 10 ini was ini sahabat-sahabat yang berminat yang berminat ini ya berminat kocin rumpun ini dijual juga Mas ya ada yang minat monggo silahkan ini bikroy Mas ya bikroy dan ini juga rumpun Mas ya ini kocin juga mas namanya kocin kocin ini heng-heng ya ini sudah ada tiga batang ini apa Mas ini Mas kocin juga ya umpun besar sekali ini ini Snow White Snow White Snow White ini ngomong-ngomong media tanamnya apa ini Mas tanam media ini campuran dari kocin kambing Oh kocin kambing ya merang sama campur tanah Oh ada tanahnya Mas ya ada Kenapa Mas ada tahanannya bisa dikatakan pokok kalau ada tanahnya ini ada tulisan maaf bunga jangan diganggu Oh dipegang ya Oh jadi jadi tanah itu pokoknya Mas ya ada perbandingannya apa Mas kenapa Mas kok harus ada tanahnya biasanya kawan-kawan atau sahabat-sahabat itu enggak mau pakai tanah Mas pakai merang aja sama kotoran hewan aja kalau itu pokok sih kalau tanah cuma ada perbandingan Oh ada perbandingan pupuk kain kambing yang alami itu juga harus pupuk yang sudah lama Oh kalau yang baru dia panas panas makanya sering keluar jamur Mas ya kalau kalau yang barunya Oh jadi apa harus di fermentasi dulu ya itu harus dijemur dulu jemur disimpen ya lama diaduk sama merang ini lokasi tempat Mas Tia ini ya ada di desa Tanjung Jaya ya kecamatan Bangung Rejo Lampung Tengah ini di belakang pasar jadi sahabat-sahabat banyak yang belum tahu ternyata di sini juga ada penikmat atau pecinta tanaman hias sekaligus bagi yang berminat bisa bawa pulang ya tergantung mahar kalau terkait harga ini nanti variasi ya bisa langsung ditanyakan ya banyakan langsung ke nomor HP Mas Tia yang saya tampilkan di deskripsi ini juga Oh ada nomor HPnya di sini ya Oh ini kenapa Mas ditaruh di di sini ya kalau pas waktu nggak ada di rumah ada yang mau cari Oh silahkan hubungi Oh bisa hubungi ya iya jadi sahabat-sahabat yang kesini kebetulan kok tidak ada lagi keluar lagi keluar atau sedang berpergian bisa hubungi nomor yang tertera jadi ini nomornya sahabat-sahabat semua ya ini kalau di luar begini keamanannya gimana Mas ya kalau disini aman aman ya ini potnya bagus-bagus tanamannya bagus-bagus ya Wah ini ini halaman menjadi lebih indah jadi asri ini di tanah Mas ya iya Oh jika ada yang berminat nanti dicabut Mas bisa ya ya wuuh ternyata ini banyak keladi juga di sana Mas ya Mada Mandova saya dengar dari kawan katanya kemarin sudah sempat ngirim ke Pulau Jawa Mas apa Mas yang dikirim Mas Oh Blacksipid ya keris-keris Papua ini Mandova ini keladi Oh ini Mas ya yang yang dikirim kemarin ya Oh Blacksipid Oh ini juga ada ya ini singonium Maria ini persiapan apa Mas untuk tanam untuk tanam jadi nanti untuk dipindahkan ke sini ya infonya di belakang rumah masih ada Mas ya apa Mas yang di belakang rumah Mas banyak agronema agronema semuanya bisa kita lihat Mas jadi lagi-lagi saya ketemu sama salah seorang senior pecinta tanaman hias dan lagi-lagi adalah cowok nah ini sahabat-sahabat semuanya ternyata banyak juga ini bisa kita lihat ini medianya sama juga Mas sama semua sama ini medianya ada kohe ada merang dicampur dan ada tanahnya juga tanah itu wajib Mas ya wah ini jadi ada ini namanya velvet Mas ya velvet ini koleksi dari Mas Tia hasil dari tanian beliau sendiri ini jadi sahabat-sahabat yang berminat boleh langsung hubungi nomor beliau ada beberapa jenis tanaman yang hias ada aglonema ada alokasia ya ada sirih gading antorium ini ada Cobra Mas ya di jual juga Mas ya buah mantap ini bisa beralih dari hobi ke ekonomi semenjak kapan Mas Tia ekonomi ke sekitar satu tahun satu tahun ini ya Oh karena heboh-hebohnya ini ya itu hebohnya kemudian berikan Oh bisa menambah dan membantu ekonomi keluarga ya jadi sahabat-sahabat semuanya salah satu tips dari Mas Tia adalah media tanam itu ada tanah ya ada kohe ada merang ya ini langsung semua apa harus di perak diaduk gitu ya diaduk jadi satu Oh diaduk jadi satu langsung aja bisa tanpa di fermentasi disimpen lama dulu gitu mas kalau untuk popok kandangnya harus yang lama oh popok kandangnya yang lama kalau nggak lama yang baru panas jamur bisa berjamur kalau untuk penyiraman mas penyiraman kalau untuk agronilman bisa bertan satu minit baru untuk disiram hmm kalau untuk yang di sekolah ini membutuhkan air yang cukup banyak betul harus disiram ya kalau untuk hama-hamanya ada mas ulat atau di tempat kita pakai regen oh pakai regen ya sebut walang seminggu atau sebulan sekali setengah bulan sekali setengah bulan sekali kalau untuk popok pakai popok kimia mas untuk pancingan itu pakai popok NPK oh apa bahasa pancingan mas untuk penambah penyumburan oh tambah berapa banyak itu dosisnya di sekitar 4-5 putir 5 putir dicampur air apa nggak tidak langsung aja ya ada oh dosisnya 5 putir berapa waktu lamanya itu bisa setengah bulan sekali setengah bulan sekali ya iya jadi sahabat-sahabat semuanya itu tadi tips dari mas Tia ya ini hobi mendatangkan rezeki jadi siapa tahu sahabat-sahabat yang masih pemula ingin melakukan pekerjaan di rumah yang saat ini Corona semakin menambah kepanikan di masyarakat bisa mengikuti cara mas Tia jadi itu saja mas Tia kita ngobrolnya ya oh iya ya terima kasih banyak informasinya sehat selalu untuk mas Tia dan keluarga amin 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 dan salam Terima kasih.